Intro Erdogan benar-benar membuktikan bahwa apa yang telah diucapkan tidak main-main Meskipun terus mendapat tekanan dari Amerika dan NATO Turki tetap bersikeras untuk mendatangkan sistem pertahanan rudal canggih S-400 buatan Rusia Dan benar saja seperti yang diberitakan oleh AFP Gelombang pertama pengiriman sistem rudal super canggih itu sudah sampai di Turki Menurut Kementerian Pertahanan Turki Penerimaan sistem rudal itu dilakukan di pangkalan udara murtet Ankara Turki Direktorat Industri Pertahanan Turki menjelaskan bahwa pengiriman suku cadang akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang Setelah benar-benar siap, sistem HANUD akan langsung dioperasikan secara penuh Beberapa analis menyebut sistem HANUD S-400 akan siap penuh pada Oktober tahun 2019 Kantor berita TASS mengutip salah satu sumber militer yang mengatakan pengiriman kedua akan segera dilakukan Pengiriman misil kendali 120 akan dilakukan menggunakan kapal pada akhir musim panas Sebanyak 20 pasukan Turki menerima pelatihan dari Rusia pada bulan Mei sampai Juni Sebanyak 80 pasukan Turki akan menerima pelatihan cara menggunakan sistem S-400 Turki mengatakan mereka membutuhkan sistem pertahanan ini Terutama untuk mengamankan perbatasan selatan dengan Suriah dan Irak Mereka membuat kesepakatan dengan Rusia karena Amerika dan Eropa belum menyediakan alternatif yang layak Kontrak pengadaan rudal S-400 antara Turki dan Rusia telah ditanda tangani pada akhir tahun 2017 Dengan nilai kontrak 2,5 miliar USD Dengan telah tibanya rudal S-400 Maka Turki kini secara terbuka telah berseberangan dengan Amerika Serikat yang notabene adalah sekutu dalam NATO Pengiriman menggunakan pesawat itu diakini bisa mengeskalasi tensi antara Turki dan Amerika Serikat Yang sudah memperingatkan bakal ada konsekuensi negatif Turki beralih ke S-400 Rusia setelah gagal membujuk Amerika untuk berbagi teknologi Dari sistem rudal patriot sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi Usaha Amerika untuk mencegah Turki berpaling ke Rusia juga sudah dilakukan Seperti usaha Departemen Pertahanan Amerika yang tahun lalu menyetujui Kemungkinan penjualan baterai rudal patriot senilai 3,5 miliar USD ke Turki Sementara pihak Turki sudah terlanjur ragu atas upaya Amerika tersebut Karena proses akuisisi patriot mendapat hadangan dari Senat Terutama dari kubu oposisi pemerintah Amerika sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!